Intro Saudara-saudara pendengar di seluruh tanah air Dari National Stadium Bangkok reporter saudara Samsul Muin Harahap Pimpinan teknik, jesel, dan pengarah acara rekan saya Kun Mariati Mengucapkan selamat malam langsung dari siaran televisi Republik Indonesia Departemen Penerangan Dari pusat kota Bangkok tempat posisi dari National Stadium Bangkok ini Saudara-saudara jumlah penonton pada saat ini berada di bagian dalam National Stadium Bangkok ini Sekitar 25 ribu penonton dari 40 ribu kapasitas dari stadium ini Saudara-saudara Wasit yang akan memimpin pertandingan antara Indonesia Yaitu Vichai dari Thailand Hakim Garis adalah Es Pamorn dari Thailand Kemudian Maksud kami saudara-saudara adalah Referee adalah Barry Herwood dari Australia Kemudian Hakim Garis Pak Yonghua dari Korea Dan Es Bala dari Malaysia Yang pada saat ini telah menuju Garis lingkaran Sementara pemain-pemain Thailand yang menggunakan baju warna biru Sudah menuju posisi masing-masing Sedangkan pemain-pemain Indonesia menggunakan kostum khasnya Warna merah Baju celana warna putih Pemain-pemain Indonesia Penjaga gawang Hermansah Bek kanan Marzuki Bek kiri Budiawan Gelandang kanan Ubar Takusuma Gelandang tengah Azri Duan Mas Gelandang kiri Ashari Rangkuti Kanan luar Dhani Bolung Kanan dalam Abdul Hamid Kemudian penyerang tengah Rahmul Yono Kemudian kiri dalam Sugianto Dan kiri luar adalah Kamaludin Sudara-sudara Sedangkan pemain-pemain kalian menurunkan penjaga gawang Sompong Bek kanan Surak Cai Kiti Kemudian bek kiri adalah Sutin Cai Kiti Dan Esbala dari Malaysia Pemain-pemain dari Thailand Dengan nomor punggung warna putih Baju warna biru Celana warna biru Pemain-pemain Indonesia Jelas kita lihat sekarang ini Menggunakan baju warna merah Dengan didada terlambanglah Lambang negara kita Garuda Kemudian celana warna putih Sudara-sudara Sementara Pemain-pemain dari kedua kesebelasan Sudah mengambil posisi masing-masing Sebelum pertandingan ini dimulai Pertandingan pertama telah dapat diselesaikan Antara kesebelasan Australia dan Liverpool Dimenangkan oleh Australia 1-0 Satu-satunya gol tercita pada menit ke-16 Yaitu oleh kiri luar Steve McFerry Steve McFerry Tercita pada menit ke-16 Babak kedua Dekat demikian Australia keluar sebagai jumara ketiga Sudara-sudara Bola telah berada di titik tengah Menggulir dari pemain-pemain barisan tengah Pemain-pemain Indonesia Marzuki Yang dituju tadi Dhani Bolung Lemparan bola Untuk kesebelasan Indonesia Oh ternyata tidak Sebesar Thailand Calon food Dicuri oleh pemain Indonesia Dhani Bolung Tapi tidak berhasil Bola keluar lagi Sudara-sudara Sudara pendengar Di seluruh tanah air Para penonton Para penonton Di Indonesia Pada diketahui bahwa Kings Cup pertama Dijuara oleh Indonesia Tahun 68 Dan ini merupakan Perebutan yang ke-16 kalinya Piala Raja Dari Kings Cup ini Boleh dikuasai oleh Sutin Cahikiti Calon food Tapi dicuri bolanya oleh Abdul Hamid Beralih lagi bola Surat Cahikiti Dibayang-bayangi oleh Sugianto Safety face Keberapa penjaga gawang Sompong Sugianto Sudah berhasil Bertakusuma Abdul Hamid Haji Ridwan Mas Budiawan Budiawan dari Indonesia Dibayang-bayang oleh Bonom Pelanggaran dilakukan oleh Bonom Kanan 2 Kanan 2 Kesebelasan Thailand Sudara sekitar 300 Supporters Barganegara Indonesia Menyaksikan pertandingan ini Sugianto Sugianto Mumpanya sayang sekali Tapi ada Ajiri Dua Nemas Marzuki yang dituju Tapi salah Dicoba dicuri Dali Bolung Sayang sekali Bola keluar lapangan permainan Khalid Sertabun Pengkacor Sutin Cahikiti Calenfoot Sutin Cahikiti Menyusup ke kanan luar Pia Pang Bonom Masih dapat diselamat Kone Ajiri Ridwan Mas Berali Bola ini Calid Sertabun Azari Rangkuti Bonom Ampereza Sudara-sudara Dibantu oleh Sutin Cahikiti Terjadi pelanggaran Calenfoot Purahon Sasarannya jauh sekali Sudara-sudara Hampir berbahaya Sudara Gawang Indonesia tadi Ketika pemain-pemain depan dari Thailand Kita lihat Melakukan serangan Memasuki Daerah Penalti Budi Awan Memberikan bola Dari Penjaga Dari Penjaga Kawang Hermansah Yang menggunakan training Sepak Pernah Biru Kita lihat Bartaku Sumayali Tujuh tadi Kamaluddin Sayang sekali Bola diambil Bola dikuasai Merzuki kembali Dari Indonesia Bekerja sama dengan Ajiri Duman Diambil alih-alih Calenfoot Gelandang kiri Kesebatan Thailand Dengan cepat Piapong memang Penjelang tengah Yang berbahaya Sudara Yang membuat Tiga gol Untuk Thailand Pada pertandingan Semifinal Mengalahkan Liverpool Dalam perpanjangan Waktu Calenfoot Masih Calenfoot Mengusir bola Chai Kiti Coba dikejar Bola Dhani Bolung Tadi Memang Terjadi pelanggaran Pemain Thailand Ini masih terbaring Kita lihat Sudara Support penonton Thailand Kota Bangkok Masyarakat Kota Bangkok Yang berpenduduk 6 juta lebih ini Cukup Besar Kita lihat Dan tadinya Masyarakat di Bangkok Mengira Kesebelasan Indonesia Tidak begitu kuat Ini terlambang Terlihat dari Ulasan-ulasan Harian-harian Surat kabar Di kota ini Tetapi Setelah Indonesia Mengalahkan Australia 2-1 Di semifinal Barulah Kesebelasan Indonesia Betul-betul Diperhitungkan Oleh kalangan pers Dan juga Masyarakat Pencinta Semua bola Di kota Bangkok ini Sebagaimana kita Ketahui Kesebelasan Indonesia Di babak penyisian Berturut-turut Mengalahkan Filipina 7-0 Singapura 5-0 Korea 2-1 Dan hanya kalah Satu kali Dari Thailand A-02 Sudara Pemain Thailand Sudah berdiri Bola dihadapi Oleh Surat Ada di sana Kami lihat Hampir berbahaya Carin food Tapi berganti Serangan lakukan Pemain-pemain Indonesia Kamaludin Terjatuh Yang dilalih Aumnat Pia Pong Kaki Pia Pong Dinyatakan oleh Wasid Vichai Dari Maksud kami Wasid dari Australia Barry Herbert Di harian-harian Surat kabar Memang Pia Pong Dinyatakan tidak fit Karena Engkel Bagian kanannya Cedera Dalam pertandingan Sebefinal Sementara Pemain Salah satu Pemain utama Pemain